Nama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah tidak. Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan. Saya bertanya ini ya, saya bertanya ya. Saya bukan sombong ya, saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristianan sejak perubah. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa al-Masih. Itu berbeda. Antara Isa dan Yesus, kesimpulannya Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah bersama. Karena Isa di dalam Quran itu, mamanya nama Mariam. Atau Maria. Bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mamak dan bapaknya namanya sama. Dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama. Kesamaan ini nih. Kenapa? Bisa terjadi. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus. Yesus menjadi Isa. Atau Isa, Yasu. Itu ada hubungannya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya. Itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al, itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih, itu sama dengan bahasa Ibrani. Masiyah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasyah. H itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasyah, itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa, Al-Masih. Itu sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kembali kita angkat video dari Elia. Elia yang ada di podcast Dr. Richard Lee. Yang mana di situ Elia berstatement, berasumsi bahwa katanya, Isa dengan Yesus tidak sama. Berdasarkan fakta sejarah. Seperti itu ya. Tetapi sudah kita bantah semuanya. Kita tampilkan video reaksennya dari seorang pemuda muslim. Yang sudah kita unggah juga beberapa hari yang lalu di thumbnail yang ini ya. Silahkan bisa di cek di situ. Si paling fakta sejarah Elia ini. Ternyata terbantahkan dengan fakta sejarah yang lebih valid. Yang disodorkan oleh abang kita yang muslim. Dan belum ada tanggapan dari si Elia. Dan kali ini, ada tanggapan yang sangat menohok dari pendeta Esrasoru. Menanggapi statement dari Elia ini yang mengatakan Isa dan Yesus adalah bukan orang yang sama. Tetapi kita bisa mendengar penjelasan dari pendeta Esrasoru. Yang mengatakan Isa al-Masih, Yosua, Yesus itu adalah orang yang sama. Oke, mari kita simak videonya. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah tidak. Hah? Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan. Saya bertanya ini ya. Saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristianan sejak perubah. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa al-Masih. Itu berbeda. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Uang berbeda. Ya, begitulah intinya si paling fakta sejarah ini mengatakan bahwa Isa dengan Yesus adalah sosok yang berbeda. Dan langsung saja mari kita simak statement dari pendeta S. Rasuru yang menanggapi statement daripada si Elia ini ya. Intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama? Ada pandangan yang berbeda di kalangan para teolog. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama. Pecah telur sahabat-sahabat ya. Di sini secara jelas kita dengar pendeta S. Rasuru mengatakan dari kalangan kekristenan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Isa dan Yesus adalah sosok yang sama. Dan ada pula yang mengatakan sosok yang tidak sama. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter siapa? Dokter Lee kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ya betul Pak, dari awal saya juga mengira si Elia itu adalah seorang perempuan. Dilihat dari wajahnya, rambutnya sangat feminin sekali. Dan tampak si Elia itu tidak punya jakun gitu Pak. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya uh bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang enggak, sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang. Itu lahirnya di wawancara. Lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Orang yang tidak sama. Sahabat disclaimer dulu ya. Apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru dengan mengatakan Isa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda, pribadi yang tidak sama. Itu Pak Pendeta Esra Soru menyimpulkan statement daripada Elia. Nah, sekarang langsung mari kita simak bagaimanakah tangkapan dari Pendeta Esra Soru. Tapi memang ada sejumlah perbedaan lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Mariam. Atau Maria. Bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mamanya dan bapaknya namanya sama. Dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama. Kesamaan ini nih. Kenapa? Bisa terjadi. Logika sehat pasti juga akan mengatakan ya. Jika seseorang yang dianggap tidak sama dengan yang satunya. Tetapi ketika ditengok orang tuanya, bapaknya dan ibunya mempunyai nama yang sama. Apakah masih dikira orang itu adalah sosok yang berbeda? Lagi pula dari sudut bahasa. Kita mengenal namanya koreinfondensi fonetik. Hubungan bahasa. Itu ya misalnya. Antara Ullah, Illah, Allah, Eloah. Itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Rumpunnya sama. Rumpun bahasa semitik dari jalurnya anaknya Nusem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah. Sampai Indonesia menjadi ibadah. Itu ada hubungan. Hubungan bunyi. Nah, antara Isa dengan, ingat ya. Yesus itu nama Yunani. Iyesus. Nama Ibrani-nya itu Yosua. Yosua itu Yisus itu. Makanya ada orang yang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yisus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yisus gak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yisus. Di Timor-Leste sana ada orang nama Yisus. Banyak itu. Yang penting jangan Yisus Kristus saja. Karena kalau dikasih nama Yisus Kristus, tiba-tiba dia mabuk dan ditangkap masuk penjara. Kurang-kurang menerbiksa Yisus Kristus ditangkap. Salah besar bila dinyatakan bahwa Nabi Isa dalam Al-Quran dengan Yesus dalam Bibel adalah dua sosok yang berbeda. Pernyataan bahwa sosok Nabi Isa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan Yesus yang diceritakan di dalam Bibel adalah sosok yang berbeda. Memang sangat ampuh untuk menepis vonis dari umat Kristen terhadap doktrin Kristen. Jika Nabi Isa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan Yesus yang diyakini oleh umat Kristen. Lantas koreksi ayat Al-Quran tentang kebatilan doktrin penyaliban dan penuhanan Nabi Isa itu ditujukan kepada siapa. Padahal ayat-ayat tersebut banyak memakai sapaan ya ahlal kitab wahe kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Pandangan yang benar Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus di dalam Bibel adalah dua sosok yang sama. Tapi berbeda persepsi alias serupa tapi tak sama. Nah tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa atau Isa, Yasu itu ada hubungannya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiyah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Yosua, Hamasyah. H itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Jedor. Nah ternyata tanggapan yang sangat menohok datang dari pihak kekristenan sendiri. Yaitu dari pendeta Esra Soru. Yang menyatakan bahwa ternyata Yesus sama dengan Isa. Isa sama dengan Yesus. Nah silahkan semua umat Kristen mencermati juga apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru ya. Jangan terlalu membangga-mbanggakan si Elia ini. Yang mana setiap kali statement-statementnya, asumsi-asumsinya selalu terbantahkan dengan fakta dan data yang ada. Oke sahabat terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!